Di tahun 2023, Samsat Oku 1 mengalami surplus terkait pajak kendaraan bermotor sebesar 8 persen. Bahkan tren positif ini telah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir, Samsat Oku 1 mencapai target bahkan surplus baik pajak kendaraan bermotor maupun BPNKB. Di tahun 2023 kemarin, pajak kendaraan bermotor di Samsat Oku mengalami surplus sebesar 8 persen dengan total target Rp31 miliar. Program pemutihan pajak yang dilaksanakan oleh Samsat Oku 1 dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Oku. Kepala cabang Samsat Oku 1, Humaniora Basili Basmark mengatakan, untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB mencapai 100 persen meski sempat terlambat dalam mencapai target. Hal itu dikarenakan kurangnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kita di Samsat Oku 1, untuk pajak kendaraan bermotor, BPNKB kita mendapatkan surplus 8 persen. Dari total Rp31 miliar yang ditargetkan, kita bisa mendapatkan surplus 8 persen di akhir tahun kemarin. Untuk BPNKB kita, walaupun kita mencukupi target di angka 100 persen, tapi kita ada surplus 0,8 persen saja. Karena BPNKB kemarin kita sempat ada keterlambatan, ada pelambatan untuk mencapai targetnya, dikarenakan ada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Maka kita BPNKB kemarin, di akhir tahun, di tanggal 30, kita baru bisa mendapatkan angka 100 persen. Itu pun karena kita ada program pemutian yang BPNKB itu 50 persen, maka kita kemarin hanya mengandalkan BPN1 saja. Tapi Alhamdulillah, sama saat 2021, di tahun 2023, kita mencapai target dan surplus. Tiga tahun kebelakang, 2020, 2021, 2022 juga, kita juga surplus terhadap pencapaian target bajak kendaraan bermotor dan BPNKB. Dikatakan humaniora BPNKB kemarin baru bisa mencapai angka 100 persen pada tanggal 30 Desember 2023. Itu pun karena ada program pemutihan yang biaya BPNKB hanya 50 persen. Oleh sebab itu, Samsat Oku 1 mengandalkan BPN1 saja.